Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah, kesehatan, dan kesempatan untuk terus mendalami dan memahami kisah-kisah penuh hikmah dari para sahabat Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah yang sangat menginspirasi, yaitu tentang perjalanan hidup Abu Zar Al-Gifari R.A., seorang mantan perampok yang menemukan cahaya Islam dan bertobat dengan sepenuh hati. Kisah Abu Zar Al-Gifari R.A. adalah kisah tentang transformasi, tentang bagaimana seseorang yang dulunya berada di jalan gelap, menemukan hidayah dan berubah menjadi salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling dihormati. Dalam video ini, kita akan menyelami perjalanan hidup Abu Zar Al-Gifari R.A. dari masa kelam sebagai seorang perampok hingga menjadi seorang Muslim yang teguh memegang prinsip kebenaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT dalam memberikan hidayah kepada hambanya, dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Judul, Kisah Abu Zar Al-Gifari R.A., Mantan Perampok Yang Bertobat Dan Memeluk Islam Abu Zar Al-Gifari R.A. adalah salah satu dari sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia menemani beliau. Ia termasuk ke dalam golongan pertama yang memeluk Islam. Menukil dari Sohih Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Kasir terjemahan dari M.Nashiruddin Al-Albani, dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Zar R.A. merupakan orang keempat yang memeluk Islam. Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Imam Al-Hakim dengan sanatnya dari Abu Zar R.A berkata, Aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Sebelumku telah masuk Islam tiga orang, dan aku yang keempat. Aku mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan asamu alaika wahai Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Pada waktu itu aku menyaksikan keceriaan pada raut muka Rasulullah SAW. Abu Zar R.A adalah keturunan keluarga Al-Gifar dan dibesarkan dalam lingkungan perampok. Sebelum memeluk Islam, Abu Zar adalah seorang perampok. Menurut buku The Great Sahabat Tulisan Rizim Aizid, nama lengkapnya adalah Abu Zar Juduk bin Junadah bin Sufyan Al-Gifari. Ketika kecil, Abu Zar terbiasa dengan kekerasan dan teror hingga tumbuh menjadi salah seorang perampok besar dan ditakuti. Setelah datang hidayah Allah SWT, Abu Zar R.A menyesali perbuatannya. Kerusakan dan cerita yang ia timbulkan dari aksinya menjadi celah cahaya ilahi masuk ke dalam hati. Sejak masuk Islam, Abu Zar R.A mengajak teman-temannya untuk bertobat. Alih-alih menuruti apa yang dikatakannya, mereka justru menolak dan mengusir Abu Zar R.A. Bersama ibu dan saudara laki-lakinya Anis Al-Gifari, mereka pindah ke Najat Atas. Di Najat Atas, Abu Zar R.A banyak menciptakan ide-ide revolusioner. Sayangnya, ide Abu Zar R.A ditolak mentah-mentah sampai akhirnya beliau hijrah ke Mekah. Kedatangan Abu Zar R.A ke Mekah ketika kondisi kota tersebut kacau. Kala itu kaum muslimin dan kafir Quraishi mengalami pertentangan. Dari situ, Abu Zar R.A tertarik masuk Islam. Ia lantas menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya. Saat itu, keadaan Mekah sangat tidak kondusif. Karenanya, Rasulullah SAW meminta umatnya untuk menyembunyikan keislaman mereka. Abu Zar R.A yang juga dikenal sebagai sosok pemberani itu, justru mengumumkan keislamannya di depan orang-orang kafir. Akibatnya, ia mendapat siksaan dari kafir Quraishi. Meski demikian, hal tersebut tidak membuatnya berhenti. Abu Zar R.A terus mengulangi perbuatan sampai akhirnya mereka berhenti menyiksanya setelah mengetahui bahwa ia berasal dari suku Gifar. Setelah resmi memeluk Islam, Abu Zar R.A kembali ke kaumnya di Madinah. Ia mengajak ibu dan saudaranya untuk masuk Islam, sampai-sampai hampir seluruh kaum Gifar beragama Islam. Itulah kisah masuk Islamnya Abu Zar R.A. Dari kisah Abu Zar R.A, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, Allah SWT adalah maha pengampun dan selalu membuka pintu tobat bagi hambanya yang benar-benar ingin berubah. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, selama kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan mengampuni kita. Kedua, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kejujuran, keberanian, dan keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip Islam, meskipun itu berarti harus berhadapan dengan dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan. Allahuaklam bisawaf. Semoga kisah Abu Zar R.A ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, bertaubat, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Marilah kita terus berusaha menjadi hamba yang diridoinya, dengan mengikuti jejak-jejak para sahabat yang mulia. Jangan lupa untuk selalu menebarkan kebaikan, berpegang teguh pada kebenaran, dan memohon ampunan Allah SWT segala dosa yang pernah kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!